Memang sih penghubungannya dikurangin dari bentuk tanggung jaksa 8 bulan, eh 10 bulan, ini jadi 6 bulan ya. 6 bulan tapi tetap kami akan mengajukan banding karena ini mencederai keadilan dan kelas yang akan tersirat dalam memori banding kapal. Hakim ini memang tidak punya hati nurani karena mereka sudah tahu di pengadilan kita sudah menang bahwa hak milik Serpiga 8.7 tidak berkekuatan hukum. Tapi kok kenapa mereka tidak peduli? Jadi menurut menurut sakit, alasan ada yang digugakan tentang sekitar pembelikan tanah tersebut tidak akan menjadi bagian yang harus dibuktikan dalam muncul ini. Oleh karena kapan-kapan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang berusak untuk pintu PT. Transmitasional yang sama sekali tidak harus membuktikan mengenai sekitar pembelikan tanahnya. Karena dua hal yang berbeda. Walaupun teruk apa-apa bahwa benar pasal mulanya berdakwa masuk ke lokasi tanah PT. Transmitasional yang sama sekali karena merasa tanah tersebut miliknya. Akan tetapi perbuatan yang harus dibuktikan dalam muncul pasal ini. Bukanlah salah atau tidaknya terdakwa masuk ke lokasi tanah PT. Transmitasional yang sama sekali. Akan tetapi perbuatan lain yaitu berupa merusak ke COVID-19 PT. Transmitasional yang sama sekali. Sebagaimana maksud perukian pasal ini bukan pada perbuatan maksudnya terdakwa ke kanan lokasi PT. Transmitasional yang sama sekali. Sehingga penggaraan tanah terdakwa lebih tepat diajukan ketika terdakwa didakwa melanggar pasal 167 A. 1. A. B. Sehingga dengan alasan dan menjelang kesulur, alasan penasaran hukum dan terdakwa menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak. Untuk menghancurkan, muncul berikutnya adalah muncul, muncul, menang berusak, menjikir, dan tidak akan dipakai atau menghilangkan barang sesuai. Menimpan bahwa menurut yang sosial dalam rupu kita sudah menurut bidangnya, maksud pasal 4.06 dijelaskan yang harus dibuktikan. Pertama, bahwa terdapatlah membinasakan atau merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan barang sesuai ketua. Bahwa penurusakan sebagaimana itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melakukan hak. Ketiga, bahwa para liru harus sama sekali dan sebagainya punya apa-apa lain. Menimpan, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pernah pada awalnya hari sini, tahun 7 Januari 2019, sekiranya jam 10, saksi moyuk berada di dalam kultur PT. Transmika Cemerang. Bahwa benar-benar berdasarkan terdakwa tidak pernah merasa bersalah. Keadaan yang meninggalkan terdakwa manusia lanjut dan terdakwa belum beranggap. Pemperhatikan tentuan masalah 406, ayat 1, kewakilan juga 981, tentang hukum acara pidana serta perakuran perundang-perundang lain yang berbesar kota. Pemadir, satu, penyatakan terdakwa tentang perandang jawab tindakan anak dari mati yang tidak pernah beruntung. Berantar bukti serasa dan meyakinkan masalah melakukan tidak pernah pengusakan barang. Dua, penyatukan pidana yang pernah terdakwa tentang anak jawab tindakan anak dari mati yang tidak pernah beruntung. Tiga, menyatakan barang putih berupa, satu buah fotokopi sertifikat berklihatan nama Serja Sulianto, satu buah kunci hukum permantir berdalam tanda buka dikembalikan kepada saksi Suliani. Satu unit mobil truk kaya kino nomor OLA 98.8 warna putih dikembalikan kepada DDA Lilita, satu buah benar warna kuning berikutkan peringatan yang dalam makliskan hari ini dikembalikan kepada terdakwa dan memperbaikan kepada terdakwa membayar penyaih perkara sebesar Rp2.000. Terima kasih. Saudara-saudara, itulah putusan yang digunakan tentang hasil persidangan hari ini dengan Pak Jokita. Ini ya, putusan 809 di mana tetap hakim berkeyakinan bahwa kelain telah melakukan Tidak Bidana Pasal Pak Kosoanak. Walaupun dalam DAP, dalam laporan polisi yang dilakukan adalah Pasal 187. Memang sih penghukumannya dikurangin dari tuntutan jaksa 8 bulan, eh 10 bulan, ini jadi 6 bulan ya. 6 bulan, tapi tetap kami akan mengajukan banding karena ini mencederai keadilan dan kepastian hukum. Itu yang akan tersirat dalam memori banding kami. Nah, besok kami akan mengajukan permohonan banding melalui pengadilan negeri Mbak Sera untuk mengajukan banding pengadilan tinggi bandet. Itu yang jelas kami tidak menerima segala pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mbak 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 Sera sakin. Karena kami merasa bahwa klien kami tidak pernah melakukan Tidak Bidana di mana dia itu dalam Pasal 406. Karena kami beryakinan kepada Mbak Naruh daripada dakwaan adalah BAP. Benar tanah BAP tidak ada menyerangkan dengan Pasal 406, hanyalah 167. Tetap kami mengajukan penguratan dan mengajukan usaha. Berartinya intinya nanti akan mengajukan banding ya Pak? Banding, kita akan mengajukan banding melalui Mbak Mbak Didana di Seram berhadap usaha tersebut. Ada cuma waktu cuma seminggu, memang sih dalam intinya tidak ada penahanan, Karena memang sejak mulai dari pendidikan dan pengusaha pemadilan, oleh jaksa, oleh polisi, dan lain-lain juga tidak terpengaruh keadaan-keadaan, tetap kami harus semangat. Terima kasih. Pak Jepiter, ini kan tadi habis bacaan pendakwannya Pak, kalau tidak salah ditetapkan 6 bulan ya Pak. Terus tanggapan seperti apa Pak? Saya sangat kaget ya, karena mafia tanah bahwa yang melaporkan ke polisi itu sebenarnya tidak punya tanah. Karena pembuatan sertifikat itu semua fiktif, dan ini sedang berproses KPPN. Nah, hakim ini memang tidak punya hati nurani, karena mereka sudah tahu, di pengadilan kita sudah menang, bahwa hak milik sertifikat 877 tidak berkekuatan hukum. Tapi kok kenapa mereka tidak peduli? Nah, kami sudah tanya nih kepada hakimnya nih, ada apa? Nah, pasti mungkin dibaliknya ini ada skenario daripada pihak Cendera Surjanto. Karena sudah jelas kami laporkan bahwa tanahnya itu tidak ada, fiktif. Dan tanah itu sudah kami miliki tahun 2005. Dan juga suatu kuasa menjual pun sudah ada tanah itu. Nah, namun semua bukti-bukti tidak diperhatikan oleh hakim. Jadi hakim ini kami anggap kurang mempertimbangkan hukum hanya sepihak. Hanya sepihak kan ada jawa dakwaan, hanya itu saja. Dan tidak mempertimbangkan apa yang kita sampaikan. Termasuk masalah-masalah data yang kita berikan ya, bahwa tanah itu sedang proses kasasi. Bahwa ada perdata. Bahkan mereka termasuk ibius of power. Kenapa? Kalau ada perkara dua, perdata dan pidana, itu pidananya bisa ditanggungkan. Tidak perlu ditelanjutkan. Menunggu perkara pidata. Namun mereka tidak menggubris. Nah, ini pertanyaan bagi hakim. Berarti ini perdata dan pidana, tapi pidananya masih tetap dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Padahal itu harusnya di-stop. Sesuai dengan edaran Kejaksaan Agung, nomor berapa itu ya, dan juga Mahkamah Agung 156, SK Mahkamah Agung ya. Nah, harusnya di-stop. Tapi mereka ada apa? Ini pertanyaan bagi hakim pengadilan tinggi, eh, pengadilan negeri Serang. Terutama ketua hakimnya Uli Purnama ini ya. Ini tanda tanya bagi kita. Ada apa mereka? Pasti ada sesuatu nih. Padahal sudah bisa di-stop, kok dilanjut? Ini ya. Ini yang perlu kita proses nanti selanjutnya. Kita tidak berhenti. Bahkan di BPN pun sertifikat lagi diproses. Kalau di BPN sertifikat batal, berarti mereka ini semua ada lembah pihak. Nah, itu kira-kira kuncinya. Siap. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak.